So, this presentation will be delivered in Bahasa Indonesia, but I think you can still follow my presentation because my slides are all in English. And if you have any questions, please feel free to ask after the presentation. Okay. Thank you. 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 calculation. Insya Allah sekitar 30-40 menit ke depan saya akan share. Oke, saya ingin mengenalkan lab saya. Dia menjadi staff scientist di Argon National Lab top tier-nya riset di bidang baterai dan beliau itu Argon National Lab Sautin masih putus-putus Pak Ilmi suaranya Halo Pak Ilmi Wah, Pak Ilminya seperti ini masih ada trouble Oke, kita coba lagi kalau riset itu ada kendala-kendala, ada gagal. Coba terus ya Pak Insya Allah. Jadi kita coba terus ya koneksinya mungkin agak ini Oke, kita lanjut ya ya tadi balik lagi ke lab kita disini ya Profesor Kim Jaikuk ya alumni dari Texas Austin mahasiswanya dari Profesor Gutinaf dan Profesor Mantiram yang kemarin Profesor Gutinaf yang kemarin 2019 mendapatkan Nobel Prize in Chemistry karena lithium-ion battery dan beliau sudah selamat menikmati kita masih ya tadi lah banyak kendala di riset dan ternyata dikoneksi pun sama gitu masih banyak kendala bener-beneran cepat berkamu kembalin Pak Ilminya misalkan kendala teknis ya sambil menunggu ya Pak Ilminya masuk kembali jadi ya tadi ya ternyata Pak Ilminya Profesornya itu Profesornya lagi adalah Nobel Prize di Chemistry tahun 2019 biasanya emang salah satu yang harus diikuti kalau di Indonesia biasanya follow big guy biasanya dengan follow big guy itu kita jadi ikutan orang-orang gede karena kita belajar dari orang besar juga jadi orang besar juga ya mau terlihat lah dari recordnya Pak Ilminya sekarang ini kan jadi sebagai salah satu peneliti terbaik juga di Indonesia gitu kan masuk ke dalam papernya juga banyak dan bagus-bagus ya jadi impact factor itu terakhir itu yang di environmental science itu lah impact factor 38 suruh sungguh tinggi sekali gitu sungguh tinggi sekali memang paper dari lingkungan memang cukup tinggi 4 faktornya oke nih Pak Ilminya sudah kembali join tes 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 alhamdulillah sudah kembali join Pak Ilminya aduh kenapa ya ini ya saya juga biasanya lancar-lancar aja nih kita oke kita lanjut lagi ya Bapak Ibu sekalian teman-teman semua partisipan semoga lancar ya oke ya kita lanjut di lab kita itu kita fokusnya di baterai ya tidak hanya di lithium-ion battery ya tapi kita juga fokus di beberapa host lithium-ion battery ya seperti sodium-ion battery potasium-ion battery teman-teman yang agak mungkin tidak pakai video agak trendy sekarang ini adalah zinc-ion coba saya tidak pakai video ya atau lancar lebih lancar coba dicoba oke coba ya tapi sekarang masih lancar ya masih lancar Pak Avian tadi sempat agak-agak putus tapi sekarang udah lancar lagi coba-coba dicoba lagi dulu oke ya ada pun hybrid battery ini kita menggunakan lebih dari satu ion ya misalnya kita kombinasi zinc dengan lithium ya ataupun zinc dengan sodium dan lain-lain ya nah kemudian beberapa fasilitas riset kita ya selain eksperimen ya misalnya saja kita punya nano spray dryer ataupun dry room ini untuk battery assemble kita juga punya super computer disitu kita menggunakannya untuk simulasi material ya misalnya super computer yang menunjang simulasi material nah ini salah satu proyek yang kita kerjakan sekarang ya ini namanya ERC project ya ini salah satu proyek yang cukup besar juga di Korea jadi ini lebih kepada kita menggunakan AI ya artificial intelligence ya untuk mendevelop ya ionic based materials ya khususnya untuk aplikasi di bidang di dunia baterai nah sebelum kita masuk ke machine learning dan first principle calculation itu sendiri ya saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang battery research and development ya ini lebih kepada sedikit prinsiple aja jadi kalau kita lihat baterai teman-teman sekalian ya banyak sekali komponennya ya baik dari anodanya kathodanya dan kalau kita lihat lagi gitu ya dengan menggunakan misalnya saja disini dimana posisi atom-atomnya ya dan kita lihat disini adalah salah satu material yang cukup populer ya untuk baterai lithium iron phosphate yang juga ditemukan oleh Profesor Gutinaf posisi lithiumnya ya kemudian posisi atom-atom yang lainnya iron phosphate dan oksigen dan dari sini kita bisa melihat bagaimana polanya gitu ya jadi kita lihat bagaimana lithium itu posisinya dia dimana dan dia bisa keluar masuk dengan sangat mudah ya jadi oleh karena itu ini bisa dapat digunakan untuk material untuk baterai nah jadi prinsipnya sangat prinsipnya sederhana ya Bapak-Ibu sekalian ketika baterai itu digunakan ya lithium ion itu akan berpindah dari anoda ke katoda ya kemudian elektronnya juga akan mengalir ya ke outer circuit dan listrik itu akan bisa mempower alat elektronik kita gitu ya dan ketika di charging itu sebagai sebuah hose ya dia seperti kita bisa anggap sebagai seperti sponge gitu ya dia menyimpan air gitu ya tapi disini sifatnya dia menyimpan ion-ion lithium misalnya ataupun kalau kita menggunakan sodium ion gitu ya kita mencari material yang bisa menjadi hose untuk melihat sekalian lagi ya ini basically kalau kita bongkar baterainya gitu ya kemudian kita lihat ada ada komponen katodanya itu sebenarnya juga dari powder ya aslinya itu powder itu kemudian kita berikan campuran-campuran karbon-karbon ya conducting agent dan juga binder ya kemudian itu bisa kita laminate ya kita casting misalnya saja ke metal foil gitu ya nah dari situ kemudian diassemble jadi baterai gitu ya dan kalau kita lihat ini strukturnya ya lithium cobalt oksidenya posisi lithiumnya dimana cobalt dan oksigennya dimana ini seperti layer-layer seperti ini ya jadi pada material-material baterai itu memang dicari yang strukturnya itu sangat memudahkan ya ion-ion itu untuk keluar masuk ya baik misalnya layer ya berlapis-lapis gitu lithium berada di antal layernya ya itu bisa keluar masuk dengan sangat mudah gitu ya nah untuk battery resource and development ya setidaknya saya akan menyampaikan highlights 3 point ya disini yang pertama itu adalah synthesis and characterization ya disini tentunya kita proses bagaimana mensintesis material preparasi materialnya kemudian kita karakterisasi materialnya dari yang basic dari powdernya menggunakan misalnya dengan XRD kemudian morfologinya kita menggunakan SEM ataupun TEM gitu ya ataupun secara in situ kita juga bisa cek ya misalnya dengan in situ XRD ataupun in situ XRF in situ Raman ya jadi ketika baterai itu dioperasikan kita bisa tahu perubahan struktur apa yang terjadi kemudian perubahan bilangan oksidasinya seperti apa gitu ya sehingga kita bisa memperopos sebuah mekanisme ya ketika baterai itu dioperasikan ketika di-discharge ataupun di-charge nah setelah itu yang masuk research and development untuk baterai itu adalah performance improvement ya jadi pada dasarnya material-material yang digunakan untuk baterai itu adalah biasanya maksudnya dikonduktor dengan nilai band gap tertentu dan biasanya memang konduktivitasnya tidak terlalu tinggi ya baik secara electronic conductivity-nya ataupun juga ionic conductivity ya sehingga di situ perlu adanya performance improvement performance improvement itu seperti apa jadi kita meningkatkan performa dari material itu sendiri ya bisa saja misalnya dengan doping ya dengan doping elemen-elemen tertentu gitu ya sehingga kita bisa meningkatkan electronic conductivity misalnya nah kemudian yang penting juga adalah serial yang memang juga performanya bagus kemudian juga ramah lingkungan dan harganya juga tidak terlalu tinggi gitu ya jadi ada tiga poin ini ya Bapak-Ibu sekalian nah jadi pada dasarnya karena kita sudah mulai masuk ya Bapak-Ibu sekalian ke poin diskusi kita ya jadi yang namanya perkembangan dunia material itu memang salah satu key drivers of innovation ya jadi material itu dan bagaimana sifat material yang dimilikinya itulah yang membuat teknologi yang ada sekarang itu mungkin gitu ya misalnya saja solar cell kemudian kita punya pasar komputer ataupun alat-alat elektronik yang dia lebih ringkes lebih kecil performanya lebih bagus itu tidak lepas dari perkembangan material ya termasuk juga baterai yang energinya energi densitasnya lebih tinggi kemudian juga solar cell yang lebih efisien ya itu juga termasuk tentunya tidak lepas dari perkembangan dari dunia material mungkin di Indonesia mungkin kadang-kadang juga ada yang nanya masih banyak yang bertanya gitu ya itu jurusan metalurgi ataupun jurusan material itu ngapain sih kerjanya gitu kan ngapain aja sih itu banyak yang gak tahu gitu ya padahal kalau di luar negeri itu yang namanya jurusan metalurgi material wah itu peminatnya termasuk yang cukup tinggi banget dan sangat maju sekali bahkan kalau teman-teman lihat di negara saya sekarang berada ini di Korea Selatan bagaimana nama dunia Samsung ataupun LG itu cukup besar sekali tidak lepas dari perkembangan material di situ bagaimana mereka mendevelop semi-conductor kemudian LG merupakan salah perusahaan yang top di bidang display bagaimana dia mendevelop display yang fleksibel kemudian sangat jernih sekali itu tidak lepas dari perkembangan material nah kalau sekarang di jaman di eranya information age saat ini gitu ya kita kalau ditanya gitu ya ada orang punya pertanyaan biasanya orang tinggal googling aja kan mau tanya tentang apa aja gitu tinggal googling gitu tapi kalau kita mau tanya tentang sebuah material gitu ya kita mau cari material yang bagus buat baterai gitu ya bisa nggak kita googling good battery material gitu ya ataupun bisa kita cari spesifikasinya di google gitu ya dengan voltage-nya sekitar 3-4,5 volt yang punya good stability kemudian good lithium mobility gitu ya dan itu belum tentu dapet gitu ya paling yang keluar dari paper-paper aja gitu ya tapi kita pengen material yang baru gitu ya kita pengen material baru yang bisa kita gunakan untuk baterai dan performanya juga bagus nah tapi sayangnya nah karena itu teman-teman sekalian sangat sedikit sekali informasi yang kita ketahui tentang material ya kalau kita lihat inorganic compounds ya yang ada itu sekitar 50 ribu 70 ribuan atau kalau dari database experimental database yang ada secara struktur mungkin bisa sampai 100-200 ribuan gitu ya tapi bagaimana dengan sifat-sifat yang ada gitu ya misalnya dialetik dialetik konstannya mungkin aja sekitar 300-400 compound kemudian elastic constant ataupun band gaps material gitu ya itu sekitar berapa compound saja dan ternyata coveragenya hanya sekitar 1% aja gitu ya nah kalau istilahnya tuh kalau kita kita mau pergi ke suatu tempat gitu kita buka google map itu gak kelihatan semua tuh lokasi-lokasinya hanya istilahnya kalau 1% coverage itu cuma beberapa spot aja yang kelihatan gitu jadi kita susah untuk mencapai tujuan kita dimana gitu nah jadi karena itu yang namanya materials invention ya itu menjadi sangat penting sekali ya kalau kita lihat historisnya dari historis sejarah kita lihat bagaimana Thomas Alva Edison ya ketika mendevelop light bulb filament itu percobaannya banyak sekali dan berkali-kali gagal gitu ya sampai akhirnya ditemukanlah material yang cocok untuk bohlam lampunya gitu ya nah oleh karena itu makanya Presiden Obama juga menginisiasi ya kalau di US itu mereka memulai dengan materials genome initiative ya ini jadi to help businesses discover develop and deploy new materials twice as fast ya the invention of silicon circuits and lithium ion batteries made computers and iPods and iPads possible but it took years to get those technologies from the drawing board to the marketplace nah jadi karena memang secara tradisional ya istilah secara konvensional bagaimana material itu develop membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya oleh karena itu Presiden Obama disini yang menginisiasi namanya MGI ya materialis genome initiative ya ini dengan itu memang terjadi percepatan ya dari lab bagaimana dari R&D itu bisa sampai kepada market ya terjadi percepatan disini tentunya dengan menggunakan computational tools ya nah computational science ini juga sudah mulai masuk ya sekitar 2000-an akhir kemudian kita masuk kepada fourth paradigm ya ini big data driven science ini setelah tahun 2000-an ya dan ini mulai banyak sekali digunakan ya sehingga dengan dengan teknologi ini gitu ya kita bisa memprediksi material-material itu tanpa kita perlu melakukan eksperimen ya namun tentunya tetap aja ya ada tidak tidak 100% akurat tapi itu bisa memberikan kita gambaran secara umum gitu ya sifat-sifat material yang ada nah ini yang pertama density functional theory ya ini kita bisa menggunakan tools ini ya untuk menghitung ya sifat dari material ya dengan first principle ya basically basicnya memang dengan pendekatan kuantum mekanik ya tapi tidak 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 pure kita meng solving scrolling equation ya tapi lebih kepada fungsional tertentu ya nah dari sini kita hanya membutuhkan input inputnya sebuah struktur saja gitu ya misalnya saja silikon ataupun kemudian kita misalnya TIO2 seperti itu ya kemudian kita berikan input kemudian kita set beberapa parameter kemudian kita running DFT programnya nah dari situ kita bisa menghasilkan beberapa bisa mendapatkan beberapa data ya bagaimana struk relax structure-nya kemudian bagaimana electronic structure-nya dan sifat-sifat lainnya gitu kita bisa bisa prediksi ya nah dari situ kalau kita sudah bisa mendapatkan data yang sifat-sifat tersebut dengan komponen bisa dengan data yang ada kemudian kita bikin sebuah machine learning modelnya ya nah kita bisa memprediksi lebih cepat lagi tuh dengan data tadi yang sudah ada banyak gitu ya nah nanti akan di belakang saya akan perlihatkan ke teman-teman sekalian bagaimana sih sebenarnya penggunaan machine learning itu sendiri gitu ya jadi nanti akan kita lihat beberapa contohnya gitu ya nah jadi key-nya adalah di sini kita bisa melakukan menghasilkan kita bisa memprediksi sifat material ya pertama dengan dengan menggunakan machine dengan menggunakan DFT dulu ya dengan first principle calculation dengan inputnya sebagai struktur aja kemudian kita kalkulasi dan mendapatkan propertiesnya dari situ kita punya data yang sangat banyak dan itu kita bisa fitkan ya data itu untuk machine learning model dan dari situ kita bisa kita memprediksi material baru yang lain gitu ya kita bisa memprediksi sifatnya seperti apa nantinya jadi waktunya lebih cepat gitu ya dengan machine learning itu bisa lebih cepat daripada first principle calculation based on DFT nah sekarang kita masuk ke machine learning format real science nah machine learning sendiri itu sebenarnya kalau di sehari-hari kita udah banyak banget memakai ya kita udah banyak memakai kalau teman-teman pakai Facebook misalnya ketika nge-upload foto ada auto-tagging di sana gitu ya itu bisa face recognition di sana itu Facebook itu udah menggunakan AI ya kemudian bagaimana Tesla dengan self-driving car misalnya ataupun Google self-driving car gitu ya itu bisa meng-recognize objek-objek tertentu gitu ya kemudian bisa credit scoring kemudian prediction of success and failure biasanya kalau di Indonesia itu machine learning yang banyak dilakukan penelitiannya di kampus-kampus adalah dengan behavior mahasiswa seorang mahasiswa seperti ini apakah dia lulus atau tidak itu sebenarnya udah bisa diprediksi sekitar misalnya saja dengan data satu tahun atau dua tahun pertama itu bisa banyak banget digunakan misalnya dia dari berapa SKS datangnya berapa kali kemudian nilainya UTS UASnya berapa itu di awal-awalnya udah bisa diprediksi kemungkinan dia lulusnya berapa tahun kemudian berapa GPA-nya itu udah bisa kira-kira komputer udah bisa mempelajari pola-pola seperti itu jadi untuk di material sendiri kita disini kita tentunya menggunakan beberapa library dari kita menggunakan kita menggunakan Python secara umum library-library ini banyak banget gratis kita tinggal kita bisa langsung download kita bisa menggunakan komputer kita PC kita dan juga banyak sekali contoh-contoh coding yang ada kita bisa explore di GitHub dan ini semua sekali lagi publically available dan free dan itu bisa langsung digunakan nah ini ada pun untuk machine learning-nya sendiri kita menerapkan berbagai algoritma berbagai algoritma yang ada misalnya saja ada model tipe classification kalau untuk material itu nanti dia akan bisa menseleksi kita input sebuah material dia akan bisa mengklasifikasikan oh ini materialnya ini semi-konduktor oh ini dia insulator oh ini dia konduktor misalnya seperti itu kemudian misalnya saja yang regression ini kita bisa mengetahui nilai-nilai yang sifatnya continuous misalnya oh ini band gapnya sekian padahal material itu belum pernah di intensi sebelumnya material itu belum pernah di intensi sebelumnya belum pernah ada yang riset di sana tapi kita bisa inputkan material itu dan itu machine learning kita punya modelnya nanti dia akan bisa memprediksi sifatnya seperti apa gitu nah kalau yang sederhana seperti ini sekalian ini salah satu contohnya bagaimana cara belajarnya nah ini salah satu contohnya ya dia akan membagi menjadi beberapa pixel dari sini setiap pixel ini punya brightness yang berbeda kemudian brightnessnya bagaimana dari skin modelnya kemudian kita berikan input yang baru komputer itu bisa menebak ya polanya oh ini dia angka 4 oh ini angka 7 gitu ya nah untuk di material gitu ya nah kita perlu yang namanya descriptor ya nah kalau tadi yang di slide sebelumnya itu descriptornya itu adalah pixel-pixelnya kemudian dengan intensitas brightness yang berbeda-beda gitu ya nah ada pun untuk yang material nah kita perlu tahu descriptornya itu seperti apa ini sebuah contoh ya kita lihat kalau teman-teman bisa menggunakan Vesta software Vesta ini juga gratis Bapak Ibu sekalian bisa langsung di download juga kita inputkan saja sebuah struktur nanti itu akan kelihatan ya kelihatan itu lapis parameternya ABC-nya panjangnya berapa-berapa kemudian sudutnya alfa-beta gamma-nya berapa unit cell volumenya berapa kemudian posisi lithium-nya di mana posisi iron-nya di mana oksigen-nya dan seterusnya ya nah ini bisa kita jadikan sebuah descriptor ya tentunya tapi tidak sesederhana ini ya ini bisa sangat kompleks banget misalnya saja lithium itu dia ionic size-nya berapa kemudian atomik radinya berapa itu bisa menjadi descriptor juga ya jadi pada dasarnya kita punya sebuah material disini ya kita data retrieval-nya kita bisa ngambil banyak misalnya nanti akan saya share juga beberapa dataset gitu ya bisa dari materials project ataupun dari database yang lain ya kemudian kita bisa lakukan fiturization-nya ya disini kita kita bisa berikan descriptornya ya macam-macam descriptornya kemudian kita punya sifat yang mau kita prediksi itu apa ya ini sebagai label-nya gitu ya nah kemudian disini dibuat sebuah modelnya nanti modelnya sudah ada kita bisa inputkan nanti material baru gitu ya material lain yang tidak ada bahkan yang tidak ada di dataset kemudian itu kita bisa memprediksi gitu nah ini salah satu contoh nih yang paling ini yang agak cukup apa namanya cukup menggembarkan juga sebenarnya bagaimana super hard material ya Pak Alvian ini expert di ceramic material tentunya sudah biasa banget sama yang namanya material hardness ya ini salah satu penelitian ya bagaimana super hard material itu ditemukan dengan machine learning ya hanya membutuhkan waktu sekian detik ya kalau kata dari apa inventornya itu bercerita dia dia juga diundang di TDX ya dia bercerita hanya setelah machine learning model itu dibuat dia memprediksi material baru itu yang memiliki hardness sangat tinggi ya itu hanya sekian detik aja gitu ya jadi kalau secara umum di dunia material itu kan kita bisa kita bisa sintesis materialnya kemudian kita cek misalnya pakai figured hardness ya figured hardness gitu ya ataupun beberapa pengujian kekerasan yang lainnya gitu ya nanti disitu kita bisa lihat oh berapa nih berapa GPA gitu ya nah dari sini kita punya data kita punya data dari material-material yang pernah disintesis gitu ya nah itu data itu bisa dipakai ya kemudian kita bisa siapkan deskriptornya dan nanti labelnya itu hasil apa namanya ya figures hardnessnya gitu ya dari situ kita develop machine learning modelnya ya dalam case ini adalah menggunakan support factor regression ya algoritmanya dari situ dia bisa memprediksi ya dia bisa memprediksi material baru dia inputkan ternyata hardnessnya sangat tinggi sekali gitu ya dan akhirnya mereka coba sintesis dan akhirnya mereka berhasil gitu ya nah itu kemudian bisa bisa dipatenkan bisa dikomersialisasikan gitu ya mungkin nanti teman-teman di nanocenter Indonesia juga bisa menggunakan teknik machine learning ini nih GFT machine learning gitu ya untuk develop material-material baru dan mungkin bisa nanti ke depannya bisa dikomersialisasikan juga gitu ya nah untuk di bidang baterai itu sendiri nah banyak sekali nih ya Bapak Ibu sekalian ya teman-teman semua yang bisa diterapkan ya dari elektrolit materialnya baik liquid elektrolit ataupun solid elektrolit kemudian elektrolit materialnya baik anodanya ataupun kanodanya nah ini saya akan saya tampilkan beberapa contoh ya yang bisa digunakan ya misalnya saja untuk crystal system kemudian untuk volume changes kemudian untuk prediksi voltage reduk potensial ya capacity layer thickness dan lain-lain ya ini menggunakan beberapa algoritma machine learning yang berbeda-beda juga gitu ya dan bahkan yang juga lagi cukup trending juga adalah bagaimana kita memprediksi lifetime dari baterai ya nah itu bisa kita bisa gunakan machine learning juga dan juga charging protokol disitu ya bagaimana kita untuk fast charging ya ternyata ada protokol charging tertentu yang bisa digunakan ya itu hasil dari machine learning juga itu bisa membuat baterai itu lebih lebih awet ketika di fast charging ya ternyata itu ada ada pada misalnya saja untuk material tertentu ada step-step tertentunya itu bisa harus di fast charging kemudian tidak tidak bagus untuk di fast charging pada stage tertentu gitu ya nah itu bisa dipelajari dengan dengan machine learning ini nah ini sebuah snapshot ya dari contoh beberapa code untuk menggunakan machine learning ya disini saya menggunakan jupiter notebook ya sederhana saja teman-teman juga bisa install tuh itu juga gratis ya jupiter notebooknya bisa gratis install download install ya dan bisa langsung dipakai nah ini yang pertama kita bisa langsung ngambil data tuh dari materials project ya teman-teman bisa langsung pakai kodenya ini nih ya untuk retrieval database-nya data set-nya nah ini juga juga sudah tersedia gitu ya teman-teman mau ngambil datanya seperti apa ya nanti akan terlihat disini material ID-nya formulanya dan beberapa descriptor yang bisa digunakan gitu ya nah kemudian teman-teman bisa tambahkan dengan futurizer dari made miner ya ini juga library yang gratis ya nah sehingga dari sini bisa semakin banyak juga descriptor yang digunakan nah setelah itu teman-teman bisa menggunakan yang step nomor 6 ini adalah implementasi algoritmanya yang sederhana disini ada linear regression ya tapi memang multidimensional gitu ya itu bisa bisa langsung dipakai kemudian bisa dilihat ada 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 matrixnya disini ya R square-nya 0,928 ya cukup lumayan lah dengan seperti ini kemudian bisa dari sini modal ini bisa digunakan untuk memprediksi material-material baru gitu ya nah ini contoh yang berikutnya ini lebih praktikal sekarang performance improvement saya akan memberikan contoh bagaimana DFT itu bisa digunakan ya misalnya saja ini kita punya MNO2 ya MNO2 polymorph ya ini semuanya ini MNO2 ya tapi mereka punya struktur yang berbeda-beda ada alpha, beta, gamma, delta ya kayak COVID yang sekarang juga ada alpha, beta, gamma variannya beda-beda ya ini juga alpha, beta, gamma dan lain-lain ya nah ini MNO2 ini dia punya band gap-nya juga lumayan tinggi dan secara eksperimen ya secara eksperimen dia juga secara electrical on activity-nya juga rendah gitu ya nah oleh karena itu kita ingin meningkatkan performance ya daripada material ini untuk aplikasi baterai nah cara yang pertama nah cara yang pertama adalah dengan doping strategi ya kita berikan doping tertentu yang dua dengan coating pada surface-nya dengan material tertentu ya tapi disini saya akan contohkan yang doping strateginya nah first principle calculation program yang bisa kita gunakan ya ada FAPS contohnya kemudian ADINIT kemudian ada KSTEP ada Quantum Espresso beberapa program ini ada yang gratis ada yang berbayar ya tapi untuk yang berbayar yang gratis itu juga sangat banyak sekali dan komunitasnya juga cukup kuat ya banyak yang nge-develop di sana dan banyak sharing-sharing juga di sana gitu ya jadi Bapak Ibu yang tertarik yang ingin mencoba bisa langsung juga langsung download ya aplikasinya dan bisa langsung di install nah ini contoh jadi tadi kita udah lihat kalau kita mau cari sebuah host material untuk baterai kita pengen material yang istilahnya ion itu keluar masuknya gampang gitu ya nah ini adalah contoh alpha alpha MnO2 dia bentuknya dia strukturnya di tunnel gitu ya seperti terowongan-terowongan seperti itu ya sehingga memudahkan lithium itu untuk keluar masuk misalnya ataupun ion-ion lainnya keluar masuk nah tapi dia punya kekurangan tadi low electrical conductivity ataupun juga low ionic conductivity oleh karena itu kita pengen coba improve gitu ya nah ini kita coba improve dengan vanadium nih kita mau kita mau masukkan vanadium di struktur itu nah kemudian kita bisa ngecek dulu dengan simulasi material simulation itu kita cek ternyata ketika kita sudah gantikan dengan vanadium ya itu kita lihat di latis parameter A dan B nya ya nah itu dia terjadi ekspansi ya dia terjadi ekspansi kemudian latis parameter C nya itu dia akan semakin pendek ya jadi jalur keluar masuk lithium nya itu semakin pendek gitu dan terowongan itu semakin besar ya jadi itu bisa memudahkan lithium itu buat keluar masuk ya ataupun ion-ion lainnya keluar masuk gitu nah secara electronic structure nya kalau kita lihat bahkan setelah kita tambahkan tadi kita masukkan vanadium itu ternyata band gap nya itu terjadi reduksi di sana dan itu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan electronic conductivity ya jadi dari situ kita lihat oh ternyata secara ionic conductivity dia meningkat kemudian secara electronic conductivity nya juga meningkat nah kemudian kita kita lanjutkan dengan tes nya ya kita assemble baterai nya dan kita cek gitu ya ternyata yang diberikan vanadium itu memiliki kapasitas baterai yang lebih tinggi kemudian kita lihat di sini polarization nya juga semakin kecil ya dan cycle life nya juga lebih lebih bagus ya dan kita cek juga dengan misalnya saja dengan impedance ya kita bisa lihat conductivity nya juga secara overall itu lebih lebih bagus ya nah jadi ini kita bisa lihat pemanfaatan dari density functional theory ya untuk riset di baterai untuk performance improvement nah ini yang kemudian bagaimana dengan DFT dan kombinasi dengan machine learning nya ya nah teman-teman bisa cek di sini ada materials project kemudian ada open quantum database ya kemudian ada e-flow di sini ya automatic database juga materials database itu bisa dilihat compound yang sudah dikalkulasinya ya kemudian sekitar 140 ribu lebih ya kemudian band structure nya molekulnya dan lain-lain ini bisa diambil semua datanya ya dan ini bisa kita gunakan untuk pada machine learning yang ingin kita yang ingin kita model yang ingin kita buat gitu nah ini contohnya kita mau di sini dengan kita bisa melakukan screening ya dari 12 ribu lebih ya 12 ribu lebih material itu bisa kita screen ya dengan kombinasi apa first principle accumulation by DFT gitu ya kemudian dengan kita bikin di sini machine learning modelnya ya sehingga kita bisa mendevelop material di sini khususnya misalnya contohnya adalah lithium ion conductor ya kenapa orang banyak yang riset di sini juga ya karena ini salah satu untuk meningkatkan safety daripada baterai lithium ion ya kalau menggunakan yang liquid electrolyte ya itu potensi dia terjadi kebocoran kemudian electrolytenya terekspos oleh udara dan lain-lain itu sangat flammable dan itu bisa meledak gitu ya dan itu bisa terbakar gitu ya nah oleh karena itu riset di solid electrolyte material ini juga sangat lagi gincar-gincarnya juga ya sehingga banyak sekali menggunakan simulasi material dan juga machine learning gitu ya karena ingin men-screening dan mencari material-material baru yang cukup bagus gitu ya untuk solid electrolytenya nah ini yang kemudian ya di sini kita berikan contoh ya kita menggunakan machine learning ini untuk memprediksi stabilitas material ya di sini kita memprediksi formation energinya ya dengan inputnya kita mengambil ini misalnya saja dari materials project ya sekitar 24 ribu sekian data kemudian kita featuresnya kita bisa ekstrak menjadi 176 features ya kemudian kita propose nanti machine learningnya ya dari sini kita bikin modelnya nah nanti kita punya material-material yang bisa kita inputkan ya dan kita kita prediksi ya kita prediksi hasil dari formation energinya seperti apa dari itu kemudian kita masuk lagi kepada kita tes lagi kita validasi dengan DFT ya dengan first principle calculation dari situ kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas lagi baru nanti terakhir kita lakukan experimental validation nah ini contoh juga ini untuk yang aluminium ya bagaimana kita bisa memprediksi MNO2 ya tadi alpha MNO2 yang digunakan untuk aluminium ion battery gitu ya kita bisa lihat stabilitasnya seperti apa bagaimana perubahan strukturnya ya dengan menggunakan density functional theory nah kemudian disini kita bisa prediksi juga potensialnya seperti apa kemudian bagaimana aluminium ion itu bisa migrasi gitu ya bisa masuk ke dalam bisa masuk ke dalam struktur dari alpha MNO2 nya ini nah ini yang berikutnya Bapak Ibu sekalian ini kita juga contohnya ya tadi kita sudah develop misalnya saja machine learning model untuk formation energinya ya kita menggunakan beberapa beberapa algoritm disini ya kita bisa prediksi nilainya berapa kemudian kita fitkan lagi untuk DFT disini kita bisa memprediksi potensialnya voltage nya berapa gitu ya nah untuk DFT sendiri banyak sekali ya Bapak Ibu yang bisa dilakukan juga ya selain tadi struktur kemudian putus lagi prediksi electronic conductivity dan satu yang menarik juga kita bisa prediksi bagaimana material itu interaksinya dengan dengan water molecule misalnya ya bagaimana istilahnya itu environmental stability gitu ya jadi ada beberapa material yang ketika diekspos di udara bebas ya itu air itu sangat mudah sekali gitu ya uap apa namanya molekul-molekul air kemudian udara-udara lainnya ya itu sangat mudah sekali untuk bereaksi dalam waktu yang relatif cepat gitu ya nah disitu kita bisa prediksi lagi dengan DFT gitu ya oh ternyata setelah kita pertama tadi kita cek dengan machine learning dengan machine learning oh materialnya cukup stabil gitu ya kita bisa bisa ambil trendnya ya kemudian kita cek di DFT lagi ya ternyata secara strukturnya oke kemudian terjadi improvement pada electronic conductivitynya ya kemudian kita cek bagaimana water molekul itu interaksi dengan materialnya nah dari situ kita bisa melihat oh ternyata trendnya material-material yang tertentu ini dia cukup tahan gitu ya terhadap water molekul nah sehingga kemudian kita tes disini materialnya ya kita expose ini selama satu bulan ya dan dia lebih dia cukup stabil ya tidak ada reaksi tidak ada fasa baru yang muncul ya dan kalau kita cek antara yang pure dengan yang dope ya selama yang sudah di expose oleh udara bebas selama 4 minggu gitu ya itu kita bisa lihat ternyata performanya memang lebih tinggi gitu lebih tinggi daripada yang pure ya tanpa diberikan treatment apa-apa ya oke mungkin itu ya Pak Alfian Mbak Ica dan teman-teman semua yang bisa saya share ya ini sedikit snapshot le tim kita di Korea kurang lebihnya mohon maaf tentunya kritik dan saran sangat saya harapkan juga ya agar kita bisa terus ada improvement juga ya jadi selain material yang di improve kita juga mendapat improvement juga ya Pak Alfian oke oke mungkin itu dari saya terima kasih kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah ini kalau buat saya pribadi ini perdebak nih masalahnya mencerahkan banget gitu ya jadi jadi saya punya resep juga waktu saya di Jepang dulu waktu saya kerja di NIMS mengenai ya saya sintesis menemukan cara baru ya tapi sampai sekarang sampai berapa 2 tahun terakhir saya itu tidak bisa mencari kenapa kenapa itu terjadi gitu mekanisme apa yang membuat itu bisa terjadi seperti itu gitu kan saya juga mentok gitu ya karena mungkin terbatas otak gitu ya terus profesor saya punya ide pakai DFT gitu kan pakai DFT dan ternyata ya ketemu mekanismenya oh ya seperti ini ya karena kita kita eksperimen oh benar seperti itu apa ininya gitu apa mekanismenya terjadinya kenapa bisa seperti itu tapi menarik itu mencerahkan sekali ini ada banyak pertanyaan nih Pak Hilmi wah menarik sekali jadi tadi saya mau sempat crash jadi luar sebentar pas lagi masuk oh ternyata ini apa pertanyaan hilang semua tapi ini sudah dikopeikan dikopeikan yang saya jadi ada beberapa pertanyaan nah yang pertama saya mau pertanyaan kalau logam pengemban LI nya beda apakah efektivitas baterai nya beda sejauh pengalaman Pak Hilmi logam apa yang paling bagus sebagai pengemban material baterai L-G-Tium ini pertanyaan yang menarik ya jadi saya mau highlight juga ya untuk di aplikasi baterai ini untuk material ya itu kita mostly untuk anoda katoda kita tidak menggunakan pure metal tidak menggunakan pure logam jadi memang biasanya itu compound baik compound yang without lithium ataupun yang dengan lithium kalau yang without lithium itu misalnya tadi MnO2 ataupun V2O5 ataupun TiO2 dia itu aslinya memang tidak ada lithium nya tapi ketika diassemble dalam sel kemudian dioperasikan nah lithium itu masih bisa interkalasi ke sana lithium itu bisa masuk ke sana ataupun yang compound-compound yang memang dia punya dia udah punya lithium nya udah ada gitu ya misalnya kita punya Li Fe PO4 ataupun Li Mn PO4 gitu ya ataupun kita punya misalnya yang sifatnya listy construction gitu ya kita punya Li3 V2 Panadium phosphate lainnya gitu itu ada model-model seperti itu tapi kita tidak menggunakannya sebagai pure logam itu enggak gitu ya tapi kita bisa gunakan metal-metal yang ada itu untuk doping doping ataupun substitusi gitu ya misalnya saja kalau kita punya aslinya itu yang di develop itu adalah lithium cobalt oxide Li COO2 gitu ya nah itu kemudian dimasukkan lagi elemen-elemen yang lain ada manganisnya masuk kemudian ada nickelnya masuk kalau istilah yang sekarang kita kenal dengan istilah NCM nah itu yang banyak banget digunakan untuk termasuk diantaranya untuk electric vehicle gitu ya kalau Tesla misalnya pakai NCA ya nickel, cobalt, aluminium gitu ya nah jadi itu tidak tidak pure logam yang digunakan ya mungkin seperti itu Pak Lufian tapi memang maka itu kita perlu lihat dari pure materialnya apa kemudian kita tes kira-kira ada yang bisa bisa diimprove apa enggak gitu biasanya memang banyak yang masih bisa diimprove ya selain yang yang pure materialnya gitu ya baik secara tadi substitusinya ataupun kemudian coatingnya ya itu juga coating juga banyak banget berpengaruh ya dan apalagi kalau yang sekarang udah banyak banget yang pakai CNT ataupun pakai grafin ya itu material-material yang tadinya memang konduktivitasnya rendah itu dibikin kompositnya dengan grafin CNT ataupun nanotube dan lain-lain itu bisa improvement-nya sangat tinggi banget mungkin itu Pak Alvin kalau pengalaman yang paling ini sendiri misalnya kan di Indonesia lagi hebohan baterai itu sampai apalagi yang kita karena kita punya kandungan baterai yang cukup banyak di Selawesi ada annual nickel jadi sampai di-endorse sama Pak Menteri Pak Menteri luar besar penjahitan bahwa kita akan menjadi sumber yang utama dan juga mungkin pusat yang utama dengan baterai nickel nah kalau pengalaman saya sendiri saya dari mulai risik itu ya sampai akhirnya jadi sampai ke saya saya akin sih nggak mungkin langsung ke komer selesai kalau lu ada bridge ini ya antara antara lab dan juga dengan industri biasanya kalau saya kan biasanya kalau di Korea itu emang kaitannya dengan industri jadi industri nya emang turun sendiri ke kapus kalau Pak Alvin itu biasanya dari mulai risik sampai akhirnya jadi komersasi berapa lama nah ini kan sebenarnya kalau kita bicara baterai sama sih seperti bicara applied materials yang lain seperti solar cell aja orang ada yang risetnya di solar absorbernya aja ada yang risetnya di buffer layernya aja ada yang risetnya bagaimana mengoptimasi semuanya nah sama di dunia baterai juga ini seperti itu ada orang-orang yang fokusnya di anodanya ada pun yang di katodanya kalau mau sebuah sebagai gambaran aja ya kita mau lihat pengembangan bagaimana lithium ion battery itu itu profesor good enough itu misalnya saja LCO LCO nya ya lithium cobalt oxide jadi ketika pertama kali ditemukan oleh profesor Whittingham baterai lithium ion itu untuk TIS2 itu untuk TIS2 itu tahun 70-an tahun 70-an nah kemudian profesor good enough itu karena tertarik ke sana akhirnya sempat juga mampir ke beberapa kampus sana sini gitu ya akhirnya di develop lah LCO LCO itu juga sekitar tahun 80-an itu masih belum bisa terkomersialisasi karena masih problem di anodanya seperti apa saat itu masih pakenya lithium metal akhirnya Akira Yoshino yang dapat Nobel juga mereka bertiga dapat Nobel itu tahun 90-an juga kemudian elektrolitnya juga belum ketemu nah itu ada lagi juga yang dapat Nobel tapi karena penemuan elektrolitnya itu temannya profesor Akira Yoshino juga dan akhirnya pada tahun 1991 itu Sony buat pertama kalinya mengkomersialisasi ya lithium-ion battery itu nah itu kalau bisa kita lihat itu seperti itu ya gambarannya nah tapi kalau sekarang yang sudah kalau kita lihat kan emang lithium-ion battery itu istilahnya teknologi readiness levelnya ya sudah sembilan gitu ya istilahnya itu sudah establish banget ya istilahnya kalau mau beli elektrolit yang komersial sekarang juga udah ada gitu ya kemudian mau beli lithium metalnya juga ada kalau mau beli bahkan kalau mau beli katodanya itu juga udah ada gitu ya kalau di Cina ataupun di di Cina itu ada namanya kettle ya kerusahaan namanya kettle kemudian di Korea ada Samsung ada 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 LG Chemical ya kemudian di Jepang itu ada Panasonic gitu ya itu mereka juga jual-jual elektroda-elektrodanya dan itu banyak nyuplai ke Tesla gitu ya Tesla itu juga nyuplai katodanya bahkan nyuplai udah nerima juga udah lantung bentuk sel-selnya langsung gitu ya dan tinggal di assemble saja gitu ya nah istilahnya itu kalau kita istilahnya ya Pak kalau kita semuanya kita procure semua ya kemudian kita assemble sendiri ya itu belum tentu langsung jadi juga Pak ya jadi buat assemblingnya itu juga perlu teknik sendiri gitu ya bahkan kalau beberapa lap baterai itu dia punya misalnya dia punya glove box ya buat assemble baterainya disana gitu ya tapi itu performanya bisa gak terlalu oke juga itu perlu yang namanya dry room lagi ya bagaimana humidity-nya di ruangan itu sangat dikontrol banget disana jadi sampai kesana aja untuk assemble aja itu belum tentu juga langsung cakep gitu ya nah apalagi kalau kita mau dari awal gitu ya kita mau dari awal kita dari sintesisnya misalnya saja kita punya komposisinya lah udah punya komposisinya konsentrasi sekian-sekian kemudian kita coba sintesis itu juga perlu banyak experience disana gitu ya tapi kalau emang semua udah kolaborasi misalnya tadi istilahnya Indonesia banyak banget sumber nikelnya gitu ya kemudian udah banyak perusahaan-perusahaan yang udah establish istilahnya sini deh nikelnya kita olahin mau jadi apa gitu kan mau jadi apa gitu mau jadi NCM nih oke ini jadi NCM gitu kemudian ada perusahaan lagi misalnya kan sama-sama LG LG Energy Solution juga udah MOU tuh ya denger-dengar sih udah MOU juga walaupun masih non-binding atau apa seperti itu ya MOU-nya nah itu dia LG sendiri udah punya teknologi gitu ya kalau di dunia baterai ini patent di elektrodanya di prosesnya di selnya itu udah banyak banget udah sangat banyak banget gitu ya termasuk cattle dari Cina teknologinya kemudian juga LG-nya ataupun Samsung itu udah banyak banget gitu ya jadi kalau emang perusahaan-perusahaan itu udah masuk ke Indonesia dan emang mau kolaborasi kerjasama ya bisa jadi sangat cepat sih Pak bisa lebih cepat gitu ya karena memang teknologinya sudah ada tapi kalau kita emang mengolah sendiri gitu ya mungkin Valvian juga punya experience ya bagaimana ekstraksi nikel ataupun manganis gitu ya itu kan juga bisa dilihat ya misalnya dari impuritiesnya seperti apa gitu ya kemudian apakah nanti ketika diolah menjadi MNO2-nya itu apakah sudah benar-benar battery grade atau istilahnya masih banyak banget pengotor yang justru kalau ketika kita assemble menjadi menjadi elektroda itu justru malah performanya gak bagus ada aja yang seperti itu gitu nah jadi memang ya saya kira sih kalau memang kolaborasinya bagus kemudian teknologinya juga ada teknologi transfer di sana ya tentunya bisa bisa lebih cepat gitu ya dan Indonesia ya ya mudah-mudahan aja bisa mengambil banyak peran juga ya tapi jangan sampai juga kita di apa ya istilahnya istilahnya kita diseduk terus gitu ya iya 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 menarik ini ada lagi pertanyaan misalnya dari Yurma tadi mungkin Palfian yang lebih sudah Palfian mungkin nanti Palfian bisa share juga bagaimana kolaborasi antara kampus dan industri biar cakep gitu ya Pak iya masih agak berat di Indonesia belum terlalu bridgingnya belum terlalu jadi memang masih contoh juga kami juga punya yang tadi Pak Hilmi bilang tentang manganis okside ya kita juga ngembangkan tapi akhirnya malah kita larinya ke ke coating ya ke coating jadi kita bikin bikin manis oks coating apa warna hitam karena kebetulan manganis okside manganis ferrit ya kita jadi kerasikan dengan manganis ferrit warna hitam dan dia tahan suhu tinggi gitu ibaratnya itu bisa jadi salah satu alternatifnya ya untuk ini untuk chat yang membutuhkan katana suhu tinggi dan tidak berubah warna tidak berubah warna sama sekali ya sampai sekarang cuma mentok sampai ibaratnya dari kita bermitra dengan salah satu perusahaan WMN Indonesia gitu kan kita uji di sana gitu kita uji di sana dan itu dari tujuh dari enam kategori lolos empat kategori gitu kan dua kategori belum belum lolos tapi kita butuh bridging butuh masukan dari mereka dan butuh penanaan lebih lanjut nah itu penanaan lebih lanjutnya ini yang kadang agak sulit jadi biar industri sendiri enggan untuk memberikan dana pemerintah pun menganggap cukup jadi yaudah stop ya kalau waktu saya di Jepang waktu saya di Jepang emang begitu mereka melihat riset saya dan ada kemungkinan untuk komersialisasi mereka langsung datang ke kantor gitu ya dan mereka bersedia membiayai gitu kan nah karena mereka bisa membiayai maka pemerintah men-stop dananya jadi dari dana pemerintah stop ke dana dana industri gitu kan sekarang akhirnya sama industri nah itu yang mereka melihat itu penting gitu tapi di Indonesia emang masih agak ya belum belum-belum ke rasanya tapi mungkin pengodahan selalu bisa ke rasanya secepatnya emang kolaborasi ini penting antara yang mana pun juga tidak mungkin industri industri hanya yang mengembangkan teman-teman di kampus teman-teman peneliti karena emang butuh kita butuh advice dari teman-teman industri ya bagaimana caranya oh ini butuh begini butuh begitu karena mereka yang tahu mereka yang tahu kalau di industri seperti apa ya tadi seperti Pak Yuman bilang kan banyak kita masing-masing cuma ini doang gitu kan ternyata kita butuh support dari ini dari itu sebagainya sampai akhirnya bisa lengkap ya seperti itulah kira-kira kalau pengalaman kami di manusia ini ada lagi Pak Yumi nih apakah ini apakah ini sama inovasi yang di Jerman sekarang banyak alumni ITB dari Jerman begitu mau jaset baterai di sana tapi tidak pernah bisa diaplikasikan di Indonesia karena tidak ada medium aplikasinya di Indonesia apakah emang riset baterai di Indonesia itu memungkinkan intinya gitu mungkin seperti itulah saya sendiri pernah coba tracing teman-teman di Indonesia yang udah riset di baterai mungkin sudah ada yang mulai dari awal sekitar tahun 2000 sudah ada yang mulai ke arah sana walaupun sifatnya masih kecil tapi udah mulai ada yang ngebahas tentang itu kemudian juga banyak sekali sekarang yang ngajuin funding-funding misalnya dari LPDP atau ke DICTI yang ke arah energy storage itu saya lihat sudah mulai semakin banyak tidak hanya baterai tapi juga ada yang main di super kapasitor juga itu menurut saya itu udah perkembangan yang sangat luar biasa bahkan di kampus-kampus Indonesia juga beberapa sudah ada yang memiliki laboratorium lithium ion sendiri dan salah satu yang contohnya yang besar itu kan yang di UNS itu bahkan sudah sampai ada prototipenya sudah ada selnya kemudian sudah ada modulnya sudah sampai bisa menjalankan motor itu juga cukup menarik sekali kalau yang tadi ditanyakan ini riset yang sama dengan yang inovasi di Jerman kalau saya boleh komen memang ada teman-teman beberapa peneliti di Jerman itu juga sudah mengimplementasi yang namanya riset menggunakan first principle calculation DFT kemudian juga machine learning untuk material sains itu juga sudah banyak sekali di Jerman contohnya di grup elektrochemistri di Helmholtz Helmholtz Centrum itu juga sudah banyak bahkan di Ulm bahkan banyak profesor-profesor yang dari Jerman itu memang fokusnya adalah di ion battery banyak top guy-nya juga bahkan kalau kita lihat masalah automotive vehicle sendiri di Jerman itu termasuk rajanya kita bisa lihat BMW dan lain-lainnya bahkan di Eropa sendiri untuk mobil listrik BMW juga banyak yang ini marketnya juga sangat luar biasa sekali tapi kalau yang dimaksudkan disini namanya tidak bisa tidak diaplikasikan di Indonesia sebenarnya mungkin tantangannya memang banyak terutama dari regulasinya kemudian bagaimana polisi untuk kerjasamanya seperti apa bahkan kalau Indonesia ingin misalnya saja punya target pengembangan mobil listrik kita tahu lah sejarah beberapa tahun yang lalu seperti apa banyaklah cerita-cerita seperti itu mungkin itu juga yang bikin membuat yang membuat banyak yang mundur juga untuk menerapkan itu bahkan kalau kita mau develop misalnya saja mobil listrik tadi itu kan juga banyak infrastruktur yang perlu diperhatikan kita itu kadang kayak apa ya mungkin istilahnya mungkin yang lebih halus kayak latah apa gimana kadang kan kita gak bisa langsung instant ikut-ikutan aja apalagi namanya peralihan teknologi kita butuh butuh yang namanya transisi gitu ya jangan-jangan ngikutin timelinenya negara-negara lain misalnya oh di negara lain ini tahun sekian dia gimana gitu ya padahal posisi saat ininya aja udah beda gitu ya kalau kita lihat aja sekarang misalnya charging stationnya Indonesia sekarang udah sampai mana gitu kan kemudian kita mau menjadi misalnya saja memiliki pabrik baterai terbesar di dunia gitu ya dalam waktu yang sangat singkat itu kan kalau kita lihat singkat banget mantep sekali kita juga berharap kalau dalam waktu singkat bisa seperti itu bagus gitu ya cuman kalau saya melihat secara istilahnya realistis kita lihat yang sifatnya material-material yang lebih konvensional aja ya itu Indonesia untuk mendevelop aja sampai sekarang masih merangkak gitu ya apalagi sifatnya material-material kita kan sifatnya advance seperti ini gitu ya dengan komposisinya yang sangat beragam kemudian bagaimana fabrikasinya yang sangat khusus sekali gitu jadi challenge itu ada dan untuk aplikasinya juga halo 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 terus lagi nah ini udah udah pak mungkin saya stop video juga ya ya gak apa-apa siap-siap ya ke regulasinya kemudian kondisi Indonesia saat ini seperti apa gitu ya gila disana gitu ya kan masyarakat juga perlu nerima gitu ya kalau masyarakatnya gak nerima dan masyarakatnya ya susah juga gitu kan ya 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 memang ya tadi emang butuh komprehensif ya intinya gitu ya jadi kalau emang kita berpikir untuk membangkan suatu hal kita perlu kebijakan yang komprehensif supaya itu semua bisa berjalan saya juga ingat kami juga di nanosenter ada projek dengan industri ya jadi ekstraksi material itu bisa dibilang teknologi lama ternyata pas lagi sampai nanti sampai akhirnya bikin pabrik itu bisa dibilang gak simple gitu saya pun di awal mikirnya wah ini simple nih jadi ya sekarang uji labnya nanti ada kita ada pilot plannya baru pabriknya jadi sampai ke pabrik itu mungkin butuh waktu 2 tahun gitu loh penelitian dulu di awal palet plannya adjusting sebagainya sebagainya baru ke pabrik ya emang butuh waktu yang lama untuk sampai akhirnya bisa komplit teknologi yang lama ibaratnya bukan teknologi baru banget yang ternyata seperti itu ini ada 2 pertanyaan terakhir mungkin Pak Abid Pak Reja dari UPNI Pertamina ya Pak mungkin silahkan Pak kalau bisa bertanya langsung Pak di open mic atau mau saya bacakan saja ya boleh ya boleh silahkan ditanya langsung ke Pak Hilmi pertanyaannya halo assalamualaikum ya terima kasih atas kesempatan kebetulan Mas Hilmi ini adalah kakak kelas saya jadi 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 saya alhamdulillah banget ditemukan di webinar kali ini sebenarnya saya ingin nanyakan kebetulan penelitian saya tentang visible light sebenarnya tapi bagaimana hubungannya ketika sebuah intinya splitting splitting H2O menjadi hidrogen dan oksigen tapi di sisi lain sebenarnya visible light itu bisa charge atau mendiscar sebenarnya untuk sebuah baterai ketika sebuah elektrolit itu dengan separator menggunakan katoda anoda begitu sebenarnya intinya pertanyaan saya baik pak kemudian yang kedua itu bagaimana perkembangan organik materialnya gitu karena karena kelebihan saya kira kelebihan di Indonesia itu begitu beragam organik material yang sebenarnya kebanyakan bisa kita makan atau kita minum gitu tapi di sisi lain saya penelitian saya menggunakan organik material ini untuk men-splitting maupun menjadikan itu mengeluarkan sebuah beda potensial ataupun arus listrik gitu sehingga sebenarnya bagaimana hubungannya ketika perkembangannya sorry bagaimana perkembangannya organik material dalam penelitian baterai maupun baterai dengan visible light baik terima kasih saya kembalikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pak ilmi siap siap assalamualaikum ini reza ini ini pak adek adek angkatan di waktu SMA ini mungkin terkait dengan risetnya mungkin saya tidak tidak bisa komentar banyak saya lebih concern kepada organik materialnya jadi di dunia baterai sendiri itu memang banyak juga dikembangkan organik elektrod emang Indonesia itu banyak banget kan ininya sumber dayanya organik materialnya dan dan saya lihat beberapa projek yang diajukan pada misalnya ke dikti kemana itu memang juga banyak yang propose riset-riset elektrod yang berdasarkan organik material nah di di dunia baterai pun sama baik yang aquos ataupun non aquos itu banyak dipakai untuk katoda-katodanya itu juga banyak gitu ya organik materialnya gitu ya nah jadi walaupun selain selain grafin ya banyak banget material-material yang organik material organik material lainnya yang digunakan gitu ya nah kemudian pengembangan baterai dengan iridation UV atau visible light kalau saya boleh komen juga ini kita sempat ada sedikit riset ya ini kita melakukan sintesis ya sintesis materialnya dengan dengan sinar matahari gitu ya itu kita 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 bikin solar konsentratornya kemudian itu kita bisa reaksikan ya materialnya di dengan menggunakan energi tadi dengan dari cahaya matahari dan itu kita juga berhasil mendevelop mendevelop katoda materialnya gitu jadi bisa sih kita bisa lakukan kita bisa lakukan riset teknologi seperti itu untuk istilahnya kalau ingin involve di dunia baterai juga gitu ya tapi kalau emang tadi fokusnya di organic material itu bisa main tadi di katodanya ataupun kalau mau main di elektrolitnya gitu ya di elektrolitnya tuh wah organic material tuh banyak banget dipakai gitu ya jadi bisa ngembangin ke sana bagaimana meningkatkan potensial window-nya gitu ya kemudian tahan pada temperatur sekian yang lagi trending sekarang itu buat organic electrolyte-nya itu istilahnya sekarang anti-flammable ya jadi memang dia tahan terbakar ya jadi terekspos macem-macem bahkan dibakar ya itu dia diberikan flame reducter gitu ya itu bisa bisa api itu jadinya gak apa namanya baterai itu gak jadi terbakar gak jadi meleduk gitu ya jadi itu bisa riset di sana juga concern buat safety-nya gitu mungkin itu Reza dan Pak Avian yang bisa saya share terakhir nih Pak Parmono Adi Putra BB silahkan Pak beraya langsung Pak open mic aja ke Pak Hilmi ya terima kasih Pak Avian biar lebih puas mohon izin bertanya Pak Hilmi iya berkaitan dengan tadi Pak yang kurva dos pedos tadi Pak sempat tampilkan kurva dos pedos itu saya lihat itu kan spinnya ada dua Pak ya spin up dan spin down gitu Pak saya coba lihat dan amati ketika mengkat odai itu itu banyak juga yang menggunakan spin up spin down yang berarti paramanektik itu Pak ya nah kira-kira kalau dari sifat manektiknya Pak untuk fungsional sebagai ketod material itu itu apakah yang lebih bagus itu nilai paramanektiknya itu mendekati nol atau kalau di eksperimen itu menggunakan VSM itu mendekati nol Pak yang nantinya bisa ke arah superparamanektik atau mungkin malah sebaliknya Pak kalau dari sifat manektiknya Pak ketika emang kita ingin mengkontrol terus hubungannya satu lagi Pak hubungannya kalau terhadap sifat katodanya itu dihubungkan kemana Pak ya gimana gimana Pak yang terakhir ini hubungan daripada sifat paramanektiknya ini kira-kira nanti dihubungkan terhadap performa misalkan charging atau recharging hubungannya ada nggak Pak kesana Pak oke oke terima kasih Pak ya sama-sama nah kalau kalau ini saya jujur aja nih Pak Alvian ini ada pertanyaan kelas berat ya kelas berat dan di luar di luar skop saya sebenarnya nih Pak Permono Adi Putro ya tapi saya ingin highlight yang pertama tadi sempat dibahas tentang VSM ya Fabulating Sample Magnetometry itu kita sebenarnya di-reset di baterai ya khususnya di lab kita ya kita kita bahkan belum pernah ya melakukan pengujian magnetic properties gitu ya walaupun pada dasarnya ya kalau dari beberapa literatur yang saya sempat baca ada beberapa lab-lab yang memang juga fokus di magnetic propertiesnya gitu ya nah kalau tadi Pak Pak Permono Adi melihat dari proyek density of state-nya ya kita lebih fokus bagaimana kita bisa mengurangi band gap-nya gitu Pak kita bagaimana kita bisa meng-introduce misalnya beberapa impurity level di dekat Fermi levelnya gitu ya sehingga kita bisa melihat terjadi improvement pada pada electrical propertiesnya gitu nah kalau kita lihat kita lebih concern kepada ini Pak ya ketika kita misalnya saja kita punya sebuah baterai material ya Pak misalnya saja kita punya Mn ya kita punya sebut saja Mn MnO2 gitu kan disana Mn itu dia memiliki oxidation state-nya dia 4 plus gitu ya nah kita concern kepada ketika lithium itu masuk ya kalau kita lihat dari konfigurasi 3D orbitalnya ya konfigurasi Mn4 plus-nya ketika lithium itu masuk menjadi Mn3 plus ya itu akan membuat konfigurasinya jadi unstable high spin gitu dan itu akan berefek pada yang teller distortion nah ketika terjadi yang teller distortion disana itu akan terjadi ekspansi Z-axisnya cukup signifikan gitu nah sehingga baterai itu akan mengalami stress and strain yang cukup terasa gitu lah istilahnya ya jadinya itu bisa mengurangi performance dari baterai gitu nah kita fokusnya banyak fokusnya kesana tapi kalau untuk pengujian di sifat magnetik materialnya itu kita kita tidak kita belum pernah sampai kesana sih pak gitu mungkin saya itu yang bisa saya sampaikan pak permonoadi mungkin ada respon atau yang ingin disampaikan pak tambahannya ya baik pak mungkin sudah cukup pak soalnya kemarin di grup di CMD IPB itu kita pengen coba mendesain material ketop pak dan itu berbasis nikel ion litium gitu pak nah kemarin pada kasus tertentu kita coba ingin mengkondisikan sifat magnetiknya berdasarkan dos pedos memang betul pak kalau emang kita biasanya kalau untuk kita di bidang komputasi BSDFT itu kebanyakan dos pedos itu kita arahkan nanti terhadap energi bandgat gitu pak cuman dalam kondisi tertentu kita ingin rejing lagi ke belakang kira-kira ke arah sifat magnetiknya ini menunjukkan paramagnetiknya nanti ketika dalam kondisi eksperimen itu yang ingin kita ekspor itu apakah mengarah ke superparamagnetik atau sudah cukup ke nilai paramagnetik dalam kondisi berapa nilainya gitu pak jadi kita pengen coba mengkondisikan supaya bisa di implementasikan dalam eksperimen begitu pak kira-kira gambarannya terima kasih pak ini menarik menarik banget sih emang saya lihat tidak terlalu banyak ya yang fokus di magnetik propertisnya untuk develop untuk develop katot material ya memang biasanya memang mainnya tuh kalau yang lab-lab magnet itu fokusnya memang banyak di kayak oxide-oxidnya walaupun materialnya sama ya misalnya kita punya spinal gitu ya spinal ZN Mn2O4 ya itu kan banyak banget digunakin riset buat temen-temen yang di riset grup magnet ya tapi kalau kita gunakan itu sebagai anode materialnya gitu ya dan kita lihat ternyata memang daten Mn2O4 yang spinal structure itu dia dia bisa digunakan terima kasih pak Pak Permono Adi sharing-sharingnya mungkin ya gak kerasa ya sudah hampir setengah enam gitu kan 521 jadi saya cukupkan diskusinya sampai saat-sampai sekarang masa ini jadi makasih Pak Ilmi materinya luar biasa oh iya Pak Ilmi ada gak ya buku atau referensi misalkan machine learning and DFT for dummy mungkin bisa saya lihat yang ada sih dengan ada buku DFT itu yang dengan bahasa sangat istilahnya bahasa untuk pemula itu ada Pak itu ditulis oleh profesor dari Korea itu dari KIS kemudian juga banyak banget kalau menurut saya sih mendingan ikut ini Pak ikut forum-forum dulu ya komunitas-komunitas itu bisa bisa memberikan beberapa simple-simple discussion di sana dan contoh praktikal-praktikal use-nya sih kalau untuk machine learning saya kira di Indonesia udah banyak banget Pak oh oke kayaknya saya tertarik juga nih di machine learning tuh tapi yang main di materialnya itu yang belum banyak tuh Pak iya ikut-ikutan main lah belajar sih belajar dulu dari awal mantap makasih pencerahannya luar biasa nih kalau buat saya pribadi mencerahkan jadi kita capek-capek dulu beneran eksperimennya banyak berribu-ribu saya juga kemarin banyak eksperimen saya lakukan ternyata kalau kita bisa prediksi jadi lebih baik saya cukupkan sampai sekarang saya kembalikan kepada pos silahkan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ini sebelumnya kita mau ada dokumentasi dulu ya untuk para peserta dan pemateri dan moderator tolong dibuka bisa dibuka videonya untuk dokumentasi untuk keperluan dokumentasi oke oke nanti sebentar ya ini ada dua dua halaman yang halaman pertama dulu ya siap-siap oke satu dua tiga udah untuk yang baru mulai dibuka mungkin ditunggu dulu biar buka semua ya semua buka videonya bisa dibuka ya oke satu lagi satu dua tiga oke terima kasih oke selanjutnya kami akan membacakan saya akan membacakan pemenang Dorpress ke Nanotalks nanti saya share dulu oke pemenang untuk pemenang Dorpress pada sore hari ini selamat kepada Pak Abid Fahreza dan juga Pak Permono Adiputrol dan untuk pemenang diharapkan untuk jangan meninggalkan Zoom terlebih dahulu karena akan langsung dihubungi oleh panitia selanjutnya untuk absensi silakan mengisi kuis pada link bitlife slash kuis nanotalks 34 atau langsung diklik pada link yang kami kirim di room chat di room chat lalu di nanocenter ini kami melayani jasa penanoan dan juga pengujian dan untuk keterangan lebih lanjut harga dan ordernya bisa kunjungi kami di bitlife slash nanobox1 dan untuk informasi lebih lanjut mengenai nanocenter Indonesia dan juga scenting dapat mengunjungi kami di youtube channel scenting atau instagram kami scenting underscore Indonesia atau research dot nanocenter id atau website kami center dot nano dot or dot id atau bisa meng-email kami ke alamat cs at nano dot or dot id mungkin sekian yang bisa saya sampaikan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga kepada pemateri dan juga moderator terima kasih banyak telah memberikan pematerinya dan mengisi acara pada sore hari ini terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi gak bisa jadi gak bisa join kalau gak ada aku bisa join iya betul pak oke makasih mi ya pamit ya oke ya palfian terima kasih banyak ya mba ijan terima kasih banyak